Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca setiap poskota? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 2 Februari 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di edisi poskota kali ini Di antaranya berita kriminal Dua geng motor bentrok di Tambora, Jakarta Barat Mengakibatkan seorang remaja tewas akibat dihujani bacokan dalam peristiwa tersebut Bentrokan terjadi di jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat, Minggu Malam Korban R usia 16 tahun tewas dalam perjalanan saat dilarikan ke rumah sakit tarakan Jakarta Pusat Setelah ia dihujani bacokan di bagian kepala, dada, kaki, dan tangan Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Faruk Rozi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait bentrok yang menewaskan seorang remaja itu Sejumlah saksi-saksi sudah diperiksa termasuk CCTV yang ada di lokasi Berita selanjutnya yaitu berita video viral seorang perempuan parubaya yang membawa beberapa ekor kucing di dalam kantung plastik Diduga kucing hasil buruannya itu akan disantapnya karena kelaparan Video tersebut diunggah akun Instagram milik Natasatwa Nusantara Dimana warga yang memergokinya pun sempat terkejut dengan banyaknya kucing-kucing hasil buruannya yang dimasukkan ke dalam kantung plastik Dan kebanyakan sudah dalam kondisi mati Saat ditanya warga terkait kucing yang dibawanya Wanita parubaya itu mengatakan akan digodok dan disantap olehnya karena kelaparan Sedangkan berita lainnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini terkait persiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi puncak musim hujan Sebanyak 5.000 Satuan Tugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta disiagakan untuk mengangkut sampah yang ada di saluran Ribuan Satgas tersebut merupakan personil dari UPK Badan Air dan Suku Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing wilayah Mereka akan disiagakan selama 24 jam setiap harinya Dari pemetaan yang dilakukan terdapat 10 titik yang menjadi fokus perhatian penanganan sampah di tiga sungai Yaitu Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan, dan Kali Sunter Tak hanya itu, sejublah sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional Satgas di lapangan juga telah disiapkan Dan berita utama terakhir yang kami sajikan di poskota edisi kali ini yaitu persiapan vihara dalam menghadapi perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021 mendatang Persiapan tersebut seperti yang telah dilakukan vihara Dabogong Vihara yang berlokasi di Jalan Pantai Sanur No. 5 Binaria Ancol, Jakarta Utara mulai berbenah dengan memajang berbagai kebutuhan ibadah dan pernak-pernikas Imlek Seperti patung Dewa Dewi, Lampion, Lilim Besar, dan berbagai hiasan lain yang hampir semua didominasi dengan warna merah menghiasi tiap sudut vihara Parto, salah satu pengurus kelenteng mengatakan terkait dibuka atau tutupnya vihara saat perayaan Imlek di tengah pandemi COVID-19, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah Meski begitu, pengurus kelenteng tetap mempersiapkan keperluan untuk menyambut Tahun Baru Cina kali ini Demikianlah berbagai berita menarik yang kami sajikan di poskota kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca poskota yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Akhir kata, saya Guru Rana Persada, berserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih terjadi, jangan abai protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh